Halo sahabat Epscape dan Epsgizy, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang sering keluar saat ukur, terkait dengan penelitian terapan dengan topiknya yaitu jenis skala ukur. Nah, apakah teman-teman sudah penasaran dengan video kali ini? Yuk, simak videonya. Nah, di sini jenis skala ukur itu dibedakan menjadi dua, yaitu jenis skala ukur numerik, dan yang kedua yaitu jenis skala ukur kategorik. Kita bahas terkait dengan jenis skala ukur kategorik, di sini dibedakan menjadi dua. Nah, pertama itu adalah skala nominal, dan yang kedua itu adalah skala ordinal. Skala nominal ini merupakan skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis atau kategori, hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Nah, di mana untuk membedakan terkait dengan nominal dan juga ordinal pada data kategorik ini, kita lihat teman-teman apakah dia punya peringkat atau tidak. Untuk skala nominal, itu dia tidak memiliki peringkat. Contohnya apa? Contohnya agama, jenis kelamin, golongan darah. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk golongan darah itu ada A, AB, B, dan juga O, dan tentunya tidak ada peringkat nih antara golongan darah A atau golongan darah B. Begitu juga dengan jenis kelamin, tidak ada peringkat untuk perempuan maupun laki-laki. Nah, yang kedua itu adalah skala ordinal. Kalau skala ordinal, ini merupakan salah satu skala pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasi atau mengategorisasikan beberapa variable yang biasanya identik dengan peringkat. Nah, kata kuncinya di peringkat ya teman-teman. Kalau ordinal, dia memiliki peringkat. Contohnya apa? Contohnya status ekonomi. Karena di sini untuk status ekonomi itu biasanya dibedakan menjadi status ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas. Lalu, untuk tingkat pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Dan klasifikasi tekanan darah. Jadi, kalau dia punya peringkat atau tingkatan, dia termasuk pada skala ordinal. Lalu, di sini juga ada skala berdasarkan dengan data numerik. Di mana untuk skala dengan data numerik, itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah interval, dan yang kedua adalah rasio. Untuk skala interval, ini dapat digunakan ketika berkaitan dengan data yang dapat diurutkan, tetapi tidak memiliki titik awal. Dan dia tidak punya nol alamiah. Nah, jadi teman-teman, untuk membedakan skala interval dan juga skala rasio, kita lihat apakah nilai atau titik terendahnya nol atau bukan. Kalau titik terendahnya nol, berarti dia yaitu skala rasio. Sedangkan jika bukan nol, maka dia skalanya adalah interval. Contohnya itu adalah suhu tubuh. Karena suhu tubuh itu ada minus juga ya. Dan di sini juga bisa, contohnya itu adalah waktu, teman-teman semua. Oke, selanjutnya itu adalah skala rasio. Kita lihat, skala rasio ini merupakan pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Lalu, skala rasio ini adalah skala pengukuran yang paling akurat untuk mengumpulkan data yang bermakna. Contohnya apa? Contohnya berat badan, tinggi badan, dan juga kadar Hb. Karena di sini berat badan tentunya paling rendah itu adalah nol ya, teman-teman semua. Jadi, untuk membedakan interval dan rasio, kita lihat apakah dia nilai terendahnya nol atau dia bisa minus atau tidak, teman-teman semua. Oke, nah itu dia terkait dengan jenis skala ukur. Kita masuk dulu ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, seorang ahli gizi akan melakukan penelitian terkait gizi di mana dalam penelitian tentang tingkat pendidikan responden, peneliti mengklasifikasi responden menjadi kelompok SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lalu, jenis skala ukur yang digunakan ahli gizi tersebut adalah A nominal, B ordinal, C interval, D rasio, dan E numerik. Oke, kita lihat di sini data fokusnya, bawasannya dibedakan menjadi kelompok SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, dari data fokus, kita ketahui bawasannya ini merupakan data kategorik. Di mana kalau kategorik, tadi kita membedakannya, dia punya peringkat atau tidak, atau punya tingkatan atau tidak. Untuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, ini berarti memiliki tingkatan ya teman-teman semua. Sehingga kalau memiliki tingkatan, jawaban yang paling tepat itu adalah skala ordinal. Benar sekali yang udah jawab, opsi B skala ordinal. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Seorang ahli gizi akan melakukan penelitian di mana ia ingin mengukur berat badan responden dalam penelitiannya menggunakan skala yang memiliki satuan dalam kilogram. Jenis skala ukuran yang digunakan dalam hal ini adalah, nah di sini data fokus yang kita dapatkan, dia mengukur berat badan. Nah, kalau berat badan berarti dia tadi termasuk pada skala numerik. Nah, di sini dia kalau berat badan, tadi kita lihat bahwasannya dia memiliki 0 alamiah ya teman-teman semua, atau dia nilai terendahnya adalah 0. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi D skala rasio. Nah, itu dia materi kita terkait dengan jenis skala ukur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Epscape Indonesia. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!